Pemuka agama dari Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah yang dipimpin Gusti Kadran terbang ke Selat Karimata untuk mendoakan korban penumpang pesawat Air Asia. Para ulama itu diangkut menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Selasa, 6 Januari 2015. Dari atas perairan Selat Karimata, Gusti Kadran yang mengaku masih keturunan Sultan Kota Waringin ke-12 bersama tokoh lainnya Kusyuk mendoakan korban pesawat Air Asia. Pesawat ini hilang kontak setelah terbang 40 menit dari Surabaya menuju Singapura pada ahad 28 Desember 2014 lalu. Pesawat Air Asia ini dipastikan jatuh di perairan Selat Karimata. Hingga selasa pagi, tim Sargabungan telah menemukan 37 jenazah. Pesawat Airbus A320 tersebut mengangkut 155 penumpang dan 7 kru. Pencarian besar-besaran melibatkan negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura terus dilakukan untuk menemukan penumpang lainnya dan badan pesawat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!